Intro Terapa-tapa pun menutupi kebohongan, akhirnya terbongkar pula. Nasib inilah yang sedang menimpa kompolde perwira menengah di polde Metro Jaya yang jejak perselingkuhannya terbongkar karena kasus kecelakaan lalu lintas. Dugaan pelanggaran etik itu terungkap berawal dari keterangan EN, perempuan yang menjadi saksi dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menewaskan pemotor bernama Selfie Amalia Nuraini, 19 tahun. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Bandung, Cianjur pada Jumat 20 Januari 2023. Saat kejadian, EN berada di mobil sedan merek Audi yang dikemudikan Sugeng Guru Gautama Legiman, 40 tahun. Mobil inilah yang diduga menabrak Selfie hingga tewas. Sugeng ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa itu. Dari hasil penyelidikan, polisi mengindikasikan pemicu kecelakaan diakibatkan karena Sugeng mengekor iring-iringan kendaraan polisi yang tengah bertugas. Saat itu pula, EN mengaku sebagai istri dari Komisaris D. Nah loh, belum kelar kasus bekas Kadif Propampolri Ferdi Sambo, eh ada lagi kasus Komisaris D. Lagi-lagi institusi Polri kini menjadi sorotan. Kompolde yang bertugas di Reserse Polda Metroja itu diamankan Propam karena dugaan pelanggaran Pasal 4 Peraturan Polri No. 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2010. Isinya sebagai berikut, seorang polisi dilarang untuk memiliki istri atau suami lebih dari satu. Lalu, kode etik profesi Polri yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf B. Ia juga melanggar etika kepribadian karena melakukan perbuatan perzinahan atau perselingkuhan yang diatur dalam Pasal 13 huruf F Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Nah, menyangkut etika kepribadian memang mengikat pejabat Polri. Etika kepribadian maupun etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika kemasyarakatan masuk dalam kode etik profesi kepolisian atau KEPP. Lalu, apa saja yang masuk dalam pelanggaran etika kepribadian Polri? Berikut rinciannya. Pertama, menganut paham radikal dan atau eksklusifisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras, dan agama. Selanjutnya, memengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinannya. Ketiga, menampilkan sikap dan perilaku menghujat serta menista kesatuan, atasan, dan atau sesama anggota Polri. Selanjutnya, melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual. Melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan, dan atau memproduksi narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Melakukan perzinahan dan atau perselingkuhan. Selain itu, etika kepribadian juga mengatur secara khusus perilaku anggota Polri dalam menggunakan media sosial. Ada sejumlah larangan yang harus dipatuhi terkait aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting, dan menyebarluaskan yang meliputi berita yang tidak benar dan atau ujaran kebencian, perilaku memamerkan kekayaan, dan atau gaya hidup mewah, aliran atau paham terorisme, radikalisme, ekstrimisme yang dapat menimbulkan perpecahan NKRI. Konten yang bersifat eksklusifisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras, dan agama, dan atau pornografi, dan pornoaksi. Bahkan etika juga mengatur hingga kerana rumah tangga yaitu dilarang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, dilarang mengikuti aliran atau ajaran yang tidak sah dan atau tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Menyimpan, memiliki, menggunakan, dan atau memperjual belikan barang bergerak atau tidak bergerak secara tidak sah, lalu menista dan atau menghina. Selanjutnya, melakukan tindakan yang diskriminatif dan melakukan tindakan kekerasan berperilaku kasar dan tidak patut. Perilaku yang dilarang dalam etika kepribadian ini jika dilanggar oleh anggota Polri, tentu ada sanksi yang menanti. Berdasarkan pasal 107, ada dua jenis sanksi yang dijatuhkan, yaitu sanksi etika untuk pelanggaran kategori ringan dan sanksi administratif untuk pelanggaran kategori sedang sampai berat. Sanksi etika meliputi perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah, permohonan maaf secara lisan dan tulisan oleh pelanggar, dan mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan selama sebulan. Sedangkan sanksi administratif beragam, mulai dari mutasi demosi, penundaan kenaikan pangkat, penundaan pendidikan, penempatan khusus, dan pemberhentian dengan tidak hormat atau PT DH seperti yang dijatuhi kepada bekas Kadif Propan Polri, Ferdi Sambo. Nah, nasib Kompolde sekarang kabarnya ditahan dan dimutasi, berarti pelanggaran yang dilakukan tergolong sedang dan berat. Menjadi pejabat di institusi Polri tidaklah mudah. Banyak etika yang mengikat mengingat peranan polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kalau banyak anggota Polri yang taat kode etik, otomatis citra polisi akan semakin baik di mata masyarakat.